Pemisah ribuan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Jawa Barat menghadiri acara Peran Saka Jawa Barat yang berlokasi di bumi perkemahan Kera Payung Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut bisa dilakukan untuk membentuk kepribadian tangguh dan mampu menghasilkan karya terbaik dari anggota Pramuka sejauh Barat. Anggota Pramuka terbaik ini menggelar kegiatan Peran Saka atau Satuan Karya untuk Pembangunan Jawa Barat. Kegiatan diawali dengan upacara Kujang sebagai simbol Satria Tanah Pasundan. Ada 13 Satuan Karya atau Saka yang hadir datang mengikuti kegiatan Peran Saka. Peran Saka digelar untuk evaluasi, bertukar pikiran, dan menampilkan berbagai karya terbaik. Mulai dari kesenian, tari-tarian, ide dan gagasan, serta banyak hal lainnya. Kegiatan tersebut didukung oleh BKKBN yang mendorong kemajuan Saka Pramuka Generasi Muda agar memiliki pola perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsi kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya, pimpinan Saka Pramuka. Jadi, kami sudah bekerjasama dengan Bawaslu Jawa Barat sejak 2015. Untuk Pilkada 2015, 2016, dan 2017. 2018 ini kami menambah jumlah pasukan yang diperbantukan sebagai relawan pengawas pemilu hingga mencapai angka 80 ribu TPS dan akan berlanjut kepada tingkat nasional. Artinya, ke depan Bawaslu RI, karena sekjennya Bawaslu tadi sudah hadir bersama kami di sini juga sudah sepakat untuk menjadikan ini program nasional sehingga di tiap TPS akan hadir anak-anak Pramuka untuk melakukan fungsi pengawasan pemilu. Jadi, kalau kita berbicara 805 ribu TPS seluruh Indonesia maka akan ada 805 ribu Pramuka yang berjaga di TPS. termasuk juga menggerakkan kepesertaan pemilu bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Ada beberapa kegiatan spesialis yang menurut dengan kerida. Kita memulai mempunyai kerida yang terkait dengan pendudukan. Itu beri memberikan penyuluhan tentang pendudukan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat. Kemudian kerida, advokasi, dan KII. Ini ilmu-ilmu tentang penyuluhan abad modern. menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat, kepada adik, dan semudah. Juga tentang kerida generasi berencana. Ini membekali kawan-kawan remaja, adik remaja, disebayanya untuk hidup lebih baik, perlu perencanaan yang baik. Bebas dari narkoba, tidak menikah pada usia dini, dan juga tidak melakukan seks bebas. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV